Intro Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan spesifik di Kota Palu dan Kabupaten Parigim Mautong. Dalam kunjungan itu, para anggota DPR RI ini juga ke lokasi dan melihat kondisi di lapangan. Setelah itu langsung melakukan rapat dengan pemerintah Sulawesi Tengah dan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Dalam arahannya, anggota DPR RI Komisi 3 Syarifuddin Suding meminta agar kepolisian secara profesional dalam penanganan hukum pada korban pendemo yang tewas. Dalam insiden itu, satu orang warga bernama Ervaldi tewas dengan luka tembak. Kejadian ini pun menjadi bahan evaluasi Komisi 3 DPR RI pada Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan demo. Saya kira langkah-langkah persuasif yang dilakukan oleh kawan-kawan dari aparat kepolisian itu suatu langkah yang kita hargai, kita apresiasi, sehingga tidak banyak menimbulkan korban jiwa. Kemudian ada yang korban, itu adalah by incident. Sesuatu hal yang memang juga sama-sama kita tidak inginkan. Dan kita berharap bahwa siapapun pelakunya, ya, tadi juga saya sudah koordinasi dengan, ya, Prof. Mabes dan juga Pak Kapolda, ya, tetap, peringkatan hukum tetap di, apa, dijalankan. Siapapun pelakunya ketika dia melanggar SOP, tetap dilakukan penindakan. Tapi, apa namanya, apa yang dilakukan oleh Kapolres dan jajarannya, saya kira itu juga patut kita apresiasi dalam rangka untuk, apa namanya, melakukan langkah-langkah persuasif kemarin, sehingga tidak banyak menimbulkan korban. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan dari kasus itu. Barang bukti berupa senjata api dan proyektilnya masih diuji palistik untuk mengetahui siapa pelaku penembakan.